Intro Salam sejahtera info hari ini daripada Roti Kaya Hukuman penjara dan gelaran datuk ditarik Farid Kamil anggap ujian untuknya Pelbagai ujian menimpa dirinya Pelakon dan pengarah Farid Kamil berkata Dia tidak menyesal dengan apa yang berlaku dalam hidupnya Memetik harian metro Farid menyifatkan dijatuhi Hukuman penjara dan denda oleh makamah Serta gelaran datuk ditarik balik Adalah untuk melihat tahap keimanannya Ada banyak perkara positif yang dilalui Saya sekarang antaranya berlakon di Indonesia dengan Hakim dan Acha dalam sebuah film Dalam Al-Quran ada menyebut Bagaimana seorang itu boleh mengaku dirinya beriman Sedangkan dia tidak diuji katanya Dalam hal itu Farid berkata Dia tidak boleh mengaku sudah cukup beriman walaupun Telah melakukan banyak kebaikan Saya bukan saja rasa tak nampak perkara itu berlaku di depan mata Tetapi menunjukkan bahwa ujian yang diberikan kepada saya Mampu atau tidak saya tanggung Dan juga adakah keimanan saya cukup untuk saya Betang jawab di atas apa yang berlaku Mungkin saya tidak buat banyak perkara baik Tetapi saya tak boleh mengaku saya cukup beriman Tetapi tidak diuji Maka ujian itu memberi satu perspektif yang baru dalam hidup saya secara menyeluruh katanya Sebelum WD Farid Kamil dijatuhi Mahkamah Tinggi Sya Alam Menjatuhkan hukuman penjara 13 bulan Bagi kesalahan jenayah kepada Dendah 5000 Menakalah hukuman penjara 4 bulan Karena mengeluarkan perkataan Tidak boleh diganti dengan Dendah 500 Tidak boleh diganti dengan Tidak boleh diganti dengan Tidak boleh diganti dengan Tidak boleh diganti dengan